di media katanya sudah izin, sudah begini, itu wakil, bohong itu, bohong, hong, hong, ya dan saya kan sudah pernah ngomong tuh di tiktok dimana dulu pertama selama saya masih hidup ini bukan sombong, cuman orang sombong memang harus disombongi dalam agama itu ya harusnya Pak Dodi ini sebagai orang tua mbok ya mikir gitu loh, tapi nggak tahu kalau Pak Dodi punya kepentingan lain sehingga mengangkat isu bongkar makam padahal nggak akan bisa, serius nggak akan bisa itu bongkar makam itu, aturan agamanya jelas, aturan hukum positifnya juga jelas gitu loh nggak gampang bongkar makam itu, jadi persetujuan keluarga itu tidak hanya keluarganya Pak Dodi, tapi keluarganya Pak Haji Faisal karena Vanessa, almarhumah Vanessa meninggal itu, karena dia masih sebagai istri sah almarhum bibi dan ibunya gala gitu loh itu, bohong itu, itu Pansos paling itu, Pak Dodi, Sudrajat itu kalau dalam hukum Islam, wah wah, kalau hukum Islam tambah fatal lagi tuh, karena di agama Islam itu, orang boleh bongkar makam itu dengan catatan misalnya ada tanah loksor, nah kemudian ada banjur bandang sehingga mayannya, nah yang ketiga kepentingan forensik misalnya karena ini diperlukan forensik, harus diperiksa, harus dibongkar, itu gitu loh dan izinnya sendiri, menurut Paji apa memang cuma dari pihak Pani dia atau harus? oh, yang namanya pembongkaran keluarga besar ya harus melibatkan semua apalagi kan almarhumah Vanessa ini, jadi yang namanya anak menantu tapi ketika dia masih terikat sebagai istrinya, putranya Pak Faisal, dia anaknya Pak Faisal gitu loh iya, anak dia, walaupun anunya aja, itu kan pemetaan aja pemisahan, oh ini anak menantu, oh ini anak tapi hakikatnya anak kandung, makanya sampai wudu aja megang sampai, kan seperti itu kan itu gitu loh kalau efek dari pembongkaran makam sendiri, efek negatifnya kepada nama baik almarhumah sendiri oh iya, jadi begini ya, sebenarnya membongkar makam itu adalah aib karena ketika makam misalnya dibongkar, dapat satu tahun atau dapat seratus hari misalnya terus kemudian gak utuh, lalu kemudian wajah mayatnya begini, begini otomatis wartawan kan pasti menulis itu nah ini aib gitu loh nah Pak Dodi sebagai orang itu harus memikirkan itu jangan karena kepentingan dirinya, alasan mimpi kalau wasiat suratnya kayak apa panjang itu, nanti bisa-bisa dipidana nanti Pak Doni itu bisa-bisa Pak Dodi sudah aja bisa dipidana itu kalau nanti bikin aneh-aneh gitu nggak ada izin bilang ada izin, nggak ada izin bilang izinnya sudah nanti itu beritahuak menyebabkan keonaran nanti bisa dilaporkan sama masyarakat gitu karena muncul keonaran saya kira saya nggak perlu menghimbau ya sama Pak Dodi Sudirajat ini soalnya Pak Dodi ini satu ya sudah besar, sudah pinter gaya ya jadi nggak perlu lah dihimbau ya lebih baik saya menghimbau orang lain aja menghimbau Pak Dodi itu semua Ustadz, semua ulama sudah ngomong bahwa membongkar makam itu hukumnya haram nah gitu kan kalau tidak ada alasan tiga tadi nah nanti kalau dia memaksa bikin berita-berita hawak nanti ada yang melaporkan malah tambah ruwet nanti dia kasus yang kita laporkan aja belum dilalui nanti ada kasus baru gitu memang kualat nanti sama almarhumah Vanessa dan ini ya almarhumah Vanessa itu selalu datang datang itu kan bisa dari ketika kita diem-diem malam terus ada pemberitaan itu datang nanti bukan Vanessa datang kayak bukan gitu itu selaluan gitu loh almarhumah Vanessa mungkin karena nggak tahu saya kok kebetulan sebagai orang yang memimpin tahlil waktu jenazah datang gitu sehingga kami merasa terpanggil atas nama kemanusiaan kalau kita sudah berbicara kemanusiaan kan tidak bisa oh ini keluarga oh ini bukan nggak bisa kemanusiaan ya kemanusiaan nah itu jadi atas dasar kemanusiaan lah kami betul-betul melawan tapi saya yakin insya Allah nggak akan bisa nggak akan bisa oke terima kasih siap siap oh Pak Dodi itu seperti apa Dodi Sudrajat iya kemarin kami sudah melaporkan sudah diperiksa baik saya sebagai pelapor terus kemudian teman-teman sebagai saksi kemudian Pak Dodi Sudrajat juga diperiksa juga kan sebagai masih saksi ya ya mudah-mudahan nanti tidak menutup kemungkinan bisa tersangka itu gitu kan nah yang pasti perkembangan terakhir ketika saya berkoordinasi bahwa masih memeriksa ahli ahli bidana ahli bahasa kemudian ahli ITE nah itu jadi kami tidak akan intervensi kami tahu bahwa Pol Dami Turjaya ini sangat profesional jadi kami tidak menekan-nekan kami cukup melaporkan menyiapkan barang bukti dua alat bukti yaitu satu keterangan saksi dan barang bukti yang sudah diserahkan ya jadi begitu kuasa hukum Pak Dodi sendiri sudah koordinasi dengan kuasa hukum Pak Dodi siapa kuasa hukum dari kuasa hukumnya sudah ada oh gak ada gak ada cuman ada dulu manajernya namanya Irma Rahim ya nah setelah laporan itu lalu Mbak Irma itu WA saya loh bapak itu yang memben tahlil ya waktu meninggalnya almarhumah Vanessa kan ketemu jenengan itu kan oh iya saya begitu aja walaupun saya gak cocok ya gak respect sama Pak Dodi bukan karena kepada pribadi Pak Dodi tapi perilakunya sebagai orang tua tidak memberikan toladan apalagi sekarang ini kan Pak Dodi ini hampir apa ya tiap hari bikin keributan di dunia petersos tapi gak masalah lah Pak Dodi kan punya cita-cita yang mungkin kita tidak tahu cita-citanya apa itu urusannya dia lagi kalau keyakinan Pak Cik sendiri soal status bakal naik seperti apa mungkin saya yakin karena begini sebelum kami ke SPKT kami koordinasi dulu kan sebelum melakukan pelaporan itu nah ketika ada ahli hukum mengatakan oh ini masuk kenapa masuk karena video saya di moonscreen di moonscreen lalu dikasih tulisan jangankan jangankan ngasih handphone ngasih pabriknya sekalipun anda kami tidak akan berarti tahu lah bahasanya pokoknya menolak nah terus kan di foto saya juga ditulisi biarkan anjing menggonggong kapila berarti kan biarkan anjing nah mengenai penterjemahan ahli hukum nanti bahasanya seperti apa ya kami serahkan kepada para ahli itu intinya kami enggak enggak mau intervensi lah karena kami percaya kepada kepolisian khususnya Polda Metrujaya akan mengusut kasus ini secara transparan secara profesional dan tidak ada tekanan apapun oke sebab kemarin juga Pak Dedy sendiri saat dipanggil itu enggak banyak bicara juga Pak Dedy mungkin malu mungkin dikasih HP kok malah orang dikatakan seperti itu padahal kita serius Pak Haji update ini tentang pemindahan makam bagaimana menurut Pak Haji nah mengenai